Kabupaten di wilayah Jawa Timur ini memiliki banyak lembaga pendidikan berkualitas. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Al-Amin. Lahirnya Pondok Pesantren Al-Amin berawal dari suatu pemikiran perlunya mencetak kader-kader muda muslim Nahdlatul Ulama yang berkualitas, berwawasan luas, serta memiliki keperbadian luhur, berjiwa mandiri dan berguna bagi agama bangsa dan negara. Pada tahun 1998, gegasan pendirian Al-Amin dikemukakan oleh Dr. Neskiyai Haji Mas'ud Yunus Kemudian beliau berdiskusi dengan pengasuh Pesantren Sabilul Mutakin, Dr. Neskiyai Haji Mutahorun Afif Elfi dan pengasuh Pesantren Al-Khadiah, Kiyai Haji Abdul Aziz Pertemuan itu membuahkan kesepakatan dengan Haji Bambang Prayetno selaku Ketua Panti Aswan di Jalan R.A. Basuni bahwa Panti Aswan tersebut akan diganti dengan Yayasan Pendidikan dan Sosial yang menawingi Pesantren dan Madrasah Tanawiyah Unggulan setingkat SMP Tahun 1999, diadakan rapat oleh para pendiri beserta komite membahas tentang persiapan lahirnya Yayasan ini Nama Al-Amin disematkan sebagai rasa terima kasih kepada Ibu Aminah, Ibunda dari Bapak Haji Bambang Prayetno selaku wakif dan penyandang dana pertama Juga penetapan logo bersegi lima yang berwarna dasar hijau putih buah tangan Bapak Sueb Hariri yang disepakati sebagai hasil istikhoroh para Kiyai Selain itu juga, membentuk struktur kepengurusan Yayasan dan Staff Penjaringan santri pertama kali dilaksanakan melalui kerjasama dengan L.P. Ma'arif N.O. Kabupaten Mojokerto dengan mengadakan kebiar pelajar dan santri teladan Pada acara tersebut diadakan berbagai lomba seperti penampilan gerak dan lagu, bidatu, tartil, cerdas cermat, serta tes tulis Pada sesi tes tulis inilah, siswa-siswa terbaik yang mewakili tiap kecamatan di Mojokerto menjadi santri Al-Amin angkatan pertama Pada tanggal 16 Juli 2000 Pondok Pesantren Al-Amin diresmikan sebagai lembaga pendidikan pengajar yang ikut membantu memperbaiki pendidikan di Indonesia Berbagai pengembangan dan pemberdayaan dalam pembelajaran pengabdian masyarakat, infrastruktur, dan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi selalu dilakukan untuk menciptakan Al-Amin yang bertata kelola baik, berkualitas, dan tetap bernafaskan Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah Konsep madrasah dan pesantren yang diusung menarik minat banyak tamu dari luar negeri untuk berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Amin Dan yang paling terakhir adalah Sheikh Muhammad Khidir dari Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir Tahun 2008, Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Amin berubah nama menjadi perkumpulan pendidikan dan sosial Al-Amin yang sekarang menaungi pesantren, madrasah sanawiyah, dan aliyah mutra maupun putri Pesantren Al-Amin adalah lembaga pendidikan formal dengan sistem pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum standar pesantren Islamic Boring School serta aplikasi hidden curriculum yaitu santri dipkali dengan kemampuan organisasi, leadership, menanaman nilai Ahlu Sunnah Wal Jamaah secara berkesenambungan dan keahlian dalam sains teknologi terkini IT yang diprogramkan secara enam tahun melalui jenjang madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah Kegiatan santri di pesantren Al-Amin didukung fasilitas-fasilitas yang menunjang berupa gedung madrasah berlantai 2, asrama pemondokan santri berlantai 2, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer dan pembelajaran audiovisual laboratorium fisika, laboratorium biologi kimia, internet atau wifi area, toko koperasi dan wartel serta masjid berlantai 2 sebagai pusat kegiatan ibadah dan keagamaan Selain itu, pembinaan soft skill untuk menampung penyaluran hobi, minat, dan bakat serta pengembangan kesejahteraan santri melalui unit-unit kegiatan berupa pengajaran penguasaan kitab kuning, seni sulawat banjari, seni kaligrafi islam, seni tilawah, keperamukaan, pencak silat, futsal, bola voli, karya ilmiah remaja atau kir, dan komunitas jurnalistik Pembinaan leadership santri ada pada setiap jenjang dengan materi yang berbeda sesuai kebutuhan Ada pun organisasi santri ma'ahat al-amin atau OSMA sebagai wadah aplikasi keorganisasian dan kepemimpinan santri Setiap tahun, pesantren al-amin mengadakan program-program kegiatan sebagai wujud pembelajaran santri dan pengabdian kepada masyarakat Berupa kegiatan student leadership program atau DKS, al-amin intelligence elementary school atau ALIS, pekan pengabdian masyarakat atau PNK